Banyak yang tidak puas hati dari permainan Harimau Malaya, terutama Harimau Muda B22 kali ini, di Sukansi 2023. Tapi biar gimana pun, terus dukung Harimau Malaya, semoga mampu mengatasi Vietnam sebentar lagi pada tanggal 8 nanti. Dan ketika di pertandingan terakhir, Malaysia akan menghadapi Singapura, sementara Thailand akan menghadapi Vietnam. Siapakah yang akan lolos dari kumpulan B untuk menentang Indonesia nantinya? Apakah Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia? Mari kita saksikan kelanjutannya. Sola, salam sukan, salam serumput. Netizen Malaysia melakukan kekesalannya setelah Harimau Muda Malaya ditekuk 0-2 oleh Thailand pada lanjutan pertandingan di kumpulan B Sukansi 2023 di Kamboja. Bertanding di Stadion Visaka, Malaysia B22 gagal melanjutkan tren kemenangan mereka, usai dikalahkan oleh Thailand 0-2. Tampil menyerang sejak menit awal, Malaysia harus menerima kenyataan dibobol oleh dua pemain pengganti, yaitu Anan Yong Sangwal di menit 73 dan juga Yotsakon Burapa di menit 84 dari Thailand. Kekalahan dari Thailand tersebut membuat posisi Malaysia B22 di klasmen sementara kumpulan B melorot ke peringkat ketiga. Vietnam masih menjadi pemuncak klasmen sementara disesul oleh Thailand di peringkat kedua. Hasil buruk pada pertandingan kedua itu mendapatkan reaksi negatif dari berbagai netizen Malaysia. Supporter online Harimau Malaya kecewa dengan penampilan tim asuhan Coach Ella saat melawan Thailand tersebut. Kira-kira inilah peluapan emosi daripada netizen-netizen Malaysia. Lini tengah tidak ada fungsi, memang patut kalah. Masuknya Hakimi Azim dan Najmudin juga tidak berkesan. Bertahan juga susah. Tapi mungkin kita tidak ada orang terakhir, itulah kenapa setiap bola terobosan kita lambat mengejar. First touch, dribble, passing ke laut. Jauh beda dengan Thailand. Kalau kalah tapi bertarung, hati puas sikit. Ini sudah kalah, mainnya jelek, kecewa. Kira-kira itu salah satu isi hati orang-orang Malaysia. Kualitas pemain Thailand tidak bagus, tapi mereka main pakai otak. Pemain kita main umpan silang tapi semua ke laut. Operan pendek juga bagi kelawan. Masih saja tidak berubah, banyak kesalahan mudah dilakukan. Dan lemah dalam membuat keputusan berikutnya. Membuka banyak peluang kepada pihak lawan. Dari squad senior sampai ke junior, masalah tetap sama. Lawan Thailand dan Vietnam, apakah mau kalah dari awal? Apakah tim lawan bermain lebih dari 11 orang? Apakah stamina lawan sudah habis? Asalkan hilang bola, lawan pasti bisa dapat. Kalau lawan kehilangan bola, bisa direbut lagi. Kok bisa? Iya, kira-kira itulah. Luapan emosi kecewaan daripada pendukung Harimau Malaya. Terutama supporter-supporter online mereka. Dan apakah benar isi hati mereka ini sudah mewakili rata-rata rakyat Malaysia sebagai pecinta sepak bola Harimau Malaya? Sebaiknya kita langsung saksikan saja. Oke, jom. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan tim nasional Harimau Malaya Malaysia pada pertandingan menentang Thailand kemarin. Terima kasih telah menonton! 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 sampai bertemu di pertemuan berikutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!